Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar anda? Gate News, kembali hadir penyapa anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama, inilah Gate News lengkapnya Intro Mirsa Lombok Marathon 2018 yang digelar KONI NTB tidak berjalan mulus seperti Lombok Marathon tahun sebelumnya Kali ini Lombok Marathon diwarnai protes para peserta, serta dari luar daerah menuding panitia melakukan penipuan Lombok Marathon 2018 yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat tak berjalan mulus seperti pada tahun sebelumnya Kali ini Lombok Marathon 2018 diwarnai aksi keributan sejumlah peserta yang ikut memeriahkan event tersebut Keributan bermula ketika sejumlah peserta mengamuk di hadapan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin, dan Kapolda NTB, Brigjen Paul Firly, yang hadir dalam acara tersebut Sejumlah peserta memprotes panitia lomba lantaran mereka tidak mendapatkan tanda khusus untuk mengambil medali Padahal catatan waktu mereka masuk dalam kategori penerima medali Situasi makin memanas saat hari semakin siang, peserta menunggu berjam-jam untuk mendapatkan medali Minda Mora Purba, salah satu peserta asal Jakarta merasa ditipu oleh panitia Lantaran janji panitia untuk memberikan medali pada seluruh finisher tidak bisa mereka penuhi Panitia penipu Kalau saya tidak dapat medali finisher dan kaosnya Akan saya teruskan ini Sampai ke jalur manapun akan saya teruskan Saya punya buktinya ada pemberitahuan, ada medali finisher, ada kaos finisher Kalau itu tidak dipenuhi artinya penipuan, ada fasalnya penipuan Tak hanya Minda, peserta lainnya Andi juga melakukan protes Hingga meneriaki panitia yang berada di atas panggung Lombok Maraton 2018 awalnya berjalan mulus Peserta memulai start di Senggigi Lombok Barat untuk kategori 10 km dan 42 km atau full maraton Sementara peserta yang mengikuti maraton 5 km melakukan start dari Simpang 5, Kota Tua Ampenan Panitia Lombok Maraton mengklaim peserta sebanyak 5.000 orang Ada 15 orang yang berasal dari sejumlah negara, mereka ikut serta pada pegelaran 2018 kali ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, CAT TV Mirsa Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat menuntut KONI dan penyelenggara untuk bertanggung jawab Menyusul keributan yang terjadi pada pelaksanaan Lombok Maraton 2018 Pasalnya keributan yang terjadi pada event Maraton 2018 mencoreng nama NTB di mata dunia Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat menuntut KONI dan penyelenggara untuk bertanggung jawab Menyusul keributan yang terjadi pada pelaksanaan Lombok Maraton 2018 Pasalnya keributan yang terjadi pada event Maraton 2018 mencoreng nama NTB di mata dunia Pozal menegaskan pihaknya perjanji akan segala melakukan evaluasi pelaksanaan Lombok Maraton Tidak hanya dari sisi pelaksanaan, melainkan dirinya juga meminta KONI mengevaluasi diri Termasuk dengan pihak penyelenggara Sementara itu Ketua KONI NTB Andi Hadianto mengakui ada keterlambatan pada penyerahan mendali Namun hal tersebut bukan disengaja lantaran mendali yang disediakan penyelenggara terlambat datang Ia menyatakan medali yang disediakan jumlahnya sangat terbatas Karena pihak penyelenggara hanya menyediakan 500 medali untuk peserta yang mampu menutuh garis finish Sesuai waktu yang ditetapkan Andi sendiri mengaku kecewa atas pihak penyelenggara Bahkan seusai kegiatan ini pihaknya akan melakukan evaluasi Lombok Maraton Apakah untuk tahun 2019 masih akan tetap dilaksanakan atau tidak setelah kejadian ini Sebelumnya Lomba Lari Maraton yang diselenggarakan di Kota Mataran NTB diwarnai keributan Setelah para peserta melayangkan protes kepada Panitia Perlombaan Kekecewaan para peserta lari Lomba Maraton bermula saat Panitia tidak memberikan medali Setelah para pelari menuntaskan larinya hingga garis finish Seperti pada lari maraton lainnya Tak ayal akibat dari tidak adanya kejelasan dari Panitia Para peserta akhirnya berame-rame melakukan protes Hingga naik ke atas panggung utama yang berada di halaman kantor gubernur Musa Tenggara Barat Terima Tram, Musa Tenggara Barat, Rok Manul Hakim, Ket TV Dan Mirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama dengan Dinas Pariwisata NTB Meminta maaf atas insiden kekacauan yang terjadi saat pelaksanaan Lombok Maraton 2018 Insiden tersebut terjadi hanya karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait dengan penjelenggara Lombok Maraton 2018 yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia NTB Bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Indonesia Tenggara Barat Dihajatkan untuk promo pariwisata daerah Hanya saja pelaksanaan kegiatan kacau dan mengecewakan Pasalnya banyak peserta yang tidak kebagian baju Parahnya yang juara ada yang tidak kebagian medali Untuk diketahui Lombok Maraton 2017 adalah event tahun lalu Namun terpaksa diundur akibat erupsi Gunung Anggung sehingga pelaksanaannya tahun 2018 Perihal kekacauan di Lombok Maraton 2018 Dinas Pariwisata bersama dengan KONI NTB Minta maaf kepada para peserta atas ketidaknyamanan yang mereka dapatkan Dispar menilai kejadian tersebut Pariwisata pertama menyampaikan hormonan maaf Nanti juga mungkin dari Pak KONI akan menyampaikan hal yang sama Tapi apa yang menjadi kemarin di luar Sekiranya ada pada kami berdua Hal yang sama juga dilontarkan Ketua KONI NTB Andi Hadianto Menurutnya insiden tersebut murni hanya karena adanya keterlambatan datangnya medali Menyampaikan hormonan maaf kepada seluruh masyarakat Pusat Tenggara-Mara Pada seluruh Pusat Tawuk Maraton terhadap insiden kemarin Bahwa insiden kemarin itu yang menjadi persoalan sebenarnya adalah keterlambatan datangnya medali Medali itu datang baru jam 9 Dan ini sebenarnya juga dua hari sebelumnya saya sudah tanyakan kepada penyelenggara event Jadi penyelenggara eventnya adalah dunia lari Kita ini pemindahan ini suportif Ikumnya adalah dia Saya tanyakan semua penggaman sudah Dan ternyata hanya satu yang belum Satu Pak yang belum medali luk saya kalian Kapan datang? Jauh 9 sudah pasti sampai di sana Andi menilai keributan kecil yang terjadi pada lombok maraton Hanya karena ketidaksabaran peserta dalam menunggu medali Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, KTV Kita beralih ke informasi selanjutnya Ratusan pemuda yang tergabung dalam aliansi pemuda lingkar tambang Melakukan unjuk rasa dengan memblokade pintu masuk proyek tambang batu hijau di Gate Bennett Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan pemuda lingkar tambang Kepada tim rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada pemuda lokal Peserta aksi yang menolak hasil pengumuman tes rekrutmen PT Matmohan Indonesia Melakukan demonstrasi besar-besaran Dengan memblokade jalan utama objek vital nasional Di Gate Town, Said Bennett Yang mengakibatkan kegiatan operasional proyek batu hijau lumpuh Langkah ini diambil peserta aksi sebagai bentuk kekecewaan pemuda lingkar tambang Kepada tim rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada pemuda lokal Masa aksi yang sudah melakukan blokade Gate Town, Said Bennett sejak malam hari Dan meminta kepada Bupati Sumbawa Barat Selaku tim rekrutmen ketua Untuk menemui langsung perihal klarifikasi hasil seleksi yang dinilai tidak berpihak kepada mereka Dalam orasinya mereka menyampaikan tidak akan meninggalkan jalan utama Gate Town, Said Bennett Hingga Bupati Sumbawa Barat selaku ketua tim rekrutmen ketua menemui mereka langsung Akibat aksi tersebut para karyawan proyek batu hijau yang akan bekerja terlantar Dan harus menunggu di parkiran Town, Said Bennett Kami hadir di sini bentuk kekecewaan kami dari pemuda lingkar tambang Khususnya desa Bennett Karena dari hasil tes McMahon tidak ada satu pun dari warga desa Bennett Yang merupakan dampak tambang Tidak lulus di tes seleksi Non-skill Apalagi skill Non-skill saja dari warga Bennett Satu pun tidak ada Ada tiga orang itu pun dari luar desa Bennett Dan baru menetap ada yang satu bulan, ada yang satu tahun Itu pun memakai Itu bukan orang Bennett asli intinya Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, GTV Pemilihan ketua forum kepala desa oleh 72 KDS di Kabupaten Dompu nyaris ricu Pasalnya pemilihan tersebut berjalan alot hingga memakan waktu 7 jam Sebanyak 72 kepala desa di Kabupaten Dompu menggelar pemilihan ketua forum KDS Pemilihan ketua forum KDS tersebut nyaris ricu Pasalnya pemilihan berjalan dengan alot hingga memakan waktu 7 jam Dalam pemilihan forum KDS tersebut Berbagai opsi dan instruksi dilontarkan terkait pemilihan ketua forum Serta langkah-langkah konkret yang diambil dalam sebuah kebijakan yang baru Pemilihan forum kepala desa diikuti dua kandidat Yakni Hidayat, Kepala Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, dan Kurais, Kepala Desa Noah, Kecamatan Woja Dari 72 kepala desa di Kabupaten Dompu, 54 kepala desa hadir memberikan hak suara Walaupun nyaris terjadi kericuhan, pemilihan berlangsung aman dan nyaman Dalam pemilihan tersebut Kepala Desa Hu'u, Hidayat terpilih menjadi ketua forum dengan perolehan suara Sebanyak 40 suara Sementara Kepala Desa Noah, Kurais, hanya meraih 14 suara Bupati Dompu, Bambang Emyasin, ditemui di Paruga Parenta Kebupaten Dompu meminta Ketua forum Kades yang terpilih harus mampu bekerjasama dengan Kades yang lain Serta masyarakat demi terciptanya kenyamanan di tengah masyarakat Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwid, Ket TV Bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkif Limansyah melakukan kunjungan ke pasar tradisional Wadi Dompu Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan diri ke masyarakat Didampingi sejumlah kadar PKS Kabupaten Dompu, bakal calon gubernur NTB Zulkif Limansyah Mengunjungi pasar Wadi yang berada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Kedatangan bakal calon gubernur yang berpasangan dengan KKTGB ini Bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan dirinya ke masyarakat Dalam kunjungannya, Zulkif Limansyah juga membagikan sejumlah kalender Kepada para pedagang dan masyarakat sekitar yang berada di desa Bakajaya Kecamatan Wajah Kabupaten Dompu Sasarannya apa Pak tujuannya ini? Memperkenalkan diri lebih hangat, menghadirkan tradisi baru Jangan sampai pemimpin itu jauh dari rakyatnya Apalagi membeli kucing dalam karung Kita gak kenal siapa, gagasan, dan lain-lain Untuk menghadapi pilgup juga ini Pak? Insya Allah Ia juga mengakui kegiatan bukan saja di Kabupaten Dompu Mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu Terus menuju Kabupaten Sumbawa Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwin, GTP Pemirsa, Begang Singan Permainan masyarakat lombok yang menggabungkan antara olahraga dan seni Dan bisa dimainkan oleh semua kelompok umur Akan tetapi permainan ini kini mulai ditinggalkan masyarakat karena perkembangan zaman Sehingga masyarakat lombok utara menggelar lomba gancing Keriuhan terdengar jelas hingga ke jalan raya Tampak masyarakat berkumpul di tanah lapang Sedang menggelar perlombaan pegang singan atau memangke Biasanya permainan gancing ini sering dimainkan masyarakat di kecamatan pemenang Kabupaten Lombok Utara Dalam memainkan gancing, masing-masing orang memegang satu gancing Yang sudah dililitkan tali atau biasa disebut alit Dalam pertandingan penggancingan ini ada wasit yang biasa memakai sapu yang memimpin pertandingan Permainan penggancingan ini dilakukan secara berkelompok Dua kelompok terdiri dari 12 orang 9 diantaranya menjadi pemain dan 3 lainnya menjadi cadangan Cara memainkan gancing ini tidaklah sulit Tali pengikat dari kain atau serat kayu dililitkan pada gancing Setelah itu gancing diputar di tanah Pemain lawan kemudian akan menabrakkan gancingnya ke gancing lawan Agar gancing tersebut berhenti berputar Ketika kedua gancing sedang berputar dan salah satu dari gancing yang berhenti Maka pemain tersebut dinyatakan kalah Senian atau seni-seni tradisional yang hampir punah Jadi contoh nyata seperti misalnya Tawa-tawa Kita lihat dari zaman orang tua kita dulu Sangat disenangi Oleh karena itu maka kami dari jenis kebudayaan Akan coba mengangkat kembali Mudah-mudahan bisa kita bisa kuat jadi event setiap tahunnya Pertama untuk konsumsi diri kita sendiri sebagai warga masyarakat KNU Sorak-sorak pemangke penonton akan semakin riuh pada detik-detik gancing berhenti berputar Dan saat gancing yang beradu tahan lama dalam berputar Agar putaran gancing bisa kuat dan tahan lama Para pemangke harus memiliki ayunan lengan yang kuat Selain itu kuda-kuda juga harus kuat Agar momentum melempar gancing bisa menghasilkan lemparan gancing yang kuat Bentuk gancing juga berbeda-beda Ada yang bundar dan ada yang berbentuk gepeng Di bagian gancing tampak benderana kecil berbahan besi yang menjadi alas Dan membuat alas gancing bisa berputar Kita harus memiliki gancing Yang kedua kita harus memiliki klub Karena ini permainan jenis permainan yang berkumpul Jadi kita tidak mungkin hanya main sendiri-sendiri Kan begitu Di dalam mengajang seperti ini sudah menjadi tradisi Seni tradisional bengancingan mencerminkan kemasyarakatan yang tetap berpagan peguh kepada petunjuk Dan aturan yang berlaku di tempat permainan Nilai yang berkembang di dalamnya selalu mengedepankan, menghormati dan rasa kebersamaan cukup kuat Serta utuh dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai luhur kebanggaan jati diri Di lombok utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munander, KTV Nusa Tenggara Barat menyimpan banyak potensi pariwisata yang masih alami Salah satunya Pulau Moyo yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Pulau ini terletak sekitar 2,5 km di sebelah utara Pulau Sumbawa Keindahan alam Pulau Moyo bahkan sudah terkenal hingga ke mancanegara Bahkan Putri Kerajaan Inggris, Lady Diana, pernah singgah dan menikmati keindahan pulau ini Seperti apa langsung saja kita lihat libutannya Setiap hari obyek wisata kolam pemandian Lady Diana dan Air Terjun Mata Jitu Yang berlokasi di Labuan Aji, Pulau Moyo ini Selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah Untuk mengisi libur, terutama liburan akhir pekan dan libur panjang Untuk menuju ke Pulau Moyo, pengunjung atau wisatawan menempuh perjalanan laut sekitar 30 menit lamanya Dengan ongkos Rp30.000 hingga Rp50.000 per orang Dari kota Sumbawa Besar menggunakan perahu mesin Setibanya di dermaga desa Labuan Aji, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan sepeda motor Dengan menempuh jarak sejauh 7 km Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke lokasi Selama perjalanan kaki ke lokasi pemandian Wisatawan bisa berfoto dengan latar belakang sungai jernih Serta pohon-pohon besar di tengah suasana hutan yang masih hijau dan asri Sebelum tiba di lokasi kolam Lady Diana Pengunjung juga bisa mandi dan berendam di Air Terjun Mata Jitu Yang namanya Sudah Mendunia Di sini wisatawan bisa berendam dan mandi bersama sembari foto bersama Teman-teman dan keluarga Di sekitar Air Terjun Mata Jitu Pengunjung pun bisa menikmati keindahan dan suasananya Sebelum menuju kolam Lady Diana yang berjarak sekitar 100 meter di bagian timur Atau hulu Air Terjun Mata Jitu Usai mandi di Air Terjun Mata Jitu Kini saatnya menikmati mandi di kolam Lady Diana Kolam yang terbentuk secara alami di aliran sungai ini Memiliki air yang biru dan jernih Suasana hutan yang masih asli Membuat air kolam Lady Diana begitu sejuk dan segar Para wisatawan melompat dan menjuburkan diri ke dalam air yang segar Dan berwarna biru dan jernih ini Salah seorang wisatawan mengaku Selama ini belum banyak wisatawan lokal yang mengetahui keberadaan kolam pemandian Lady Diana Karena biasanya hanya sebagian kecil wisatawan mancanegara Yang kerap datang secara privasi Termasuk mendiang Putri Diana dan beberapa pemain bola dunia lainnya Di sini pernah mandi dulu Putri Lady Diana Mendiam orang tuanya Pangeran William dari Jalan Inggris Di sini terkenal karena Putri Lady Diana pertama mandi di sini Karena di sini alamnya masih asli Di sini itu tepatnya di desa Labuaji, Pulau Moyo, Kepuatan Sumbawa Nah bagi Anda yang ingin mencoba mandi dan berlibur di lokasi pemandian Bintang Dunia Tidak ada salahnya Anda mencoba datang ke Pulau Moyo Apabila Anda berkunjung ke Pulau Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwontaliwang, GAT TV Dan mirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di GAT News hari ini Berbicara terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili tim yang bertugas, saya pamit untuk diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatian Anda